Fitriya, apa sih ide awal membuat game ngaji semesta ini, Fitriya? Ini idenya dari ayah. Nah, katanya, belajar, bikin game, edukasi. Emang pesan dari game ini apa nih, Fitriya? Belajar. Kamu mengembangkan game ini berapa lama sih? Sampai akhirnya game ini kamu perlihatkan ke umum gitu. Sekitar 3 bulan sih, kalau bikin gamenya. Oh, 3 bulan ya. Ini juga mendapat pendampingan dari Bangken atau seperti apa? Kalau dia sendiri sebenarnya kursus ya. Kalau saya mal, Gaptek. Dia dari SD sudah ikut kursus ya. Kursus game maupun main game juga. Kan kayak di esport juga ada kursusnya juga. Oh, dari SD sampai ke SMP dia kursus dan di SMP bikin game ini? Ya, awalnya memang dari hobi dia. Dari umur 4 tahun dia sudah main game. 4 tahun ya. 4 tahun, cuman saya pikir, kata orang kan game identik dengan hal-hal negatif ya. Kalau dipanggil aja kadang nggak dengar. Makanya saya coba pikir kalau dia dikursusin mungkin hobinya ini akan tersampaikan gitu kan. Ternyata begitu saya kursusin, dia mau. Dan mulai bikin game-game yang kayak tentang karifat lokal. Dan ternyata malah itu direspon bagus oleh masyarakat. Karena game pertama dia itu yang sudah masuk di playstore seperti Jelajah Lampung itu dianggap menyampaikan pesan-pesan karifat lokal. Kayak misalnya di Lampung. Ini kan kita tinggal di Lampung. Kita menyampaikan pesan tentang 5 falsafah hidup Lampung. Ada nemu nyimah, ada pil senggiri. Dan ternyata malah itu menjadi materi edukasi buat guru di sekolah kepada siswa-siswanya. Yang tadinya mungkin orang mikirnya game itu negatif. Ternyata ini bisa menjadi sarana pembelajaran. Karena di dalamnya pertanyaan-pertanyaan seperti potensi di Lampung, pariwisata, kuliner, begitu.